Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview masker surgical face mask ear loop dari Wimmer masker ini sekarang harganya udah naik banget, mahal banget harganya sekarang gak kayak dulu ya, ini gak murah banget, 50 ribuan kali ya oke, kita akan melihat isinya, melihat isinya masker ini oke, saya terlebih dahulu bersihin tangan saya dulu, pakai antiseptik oke, jadi kita sebelum pakai masker, tangan kita kita bersihkan dulu menggunakan antiseptik atau mencuci tangan dulu, oke jadi biar tangan kuman tangan kita ini udah bersih, baru kita pakai masker oke, kita pakai masker ini oke, masker ini namanya ear loop, karena ini dicantain di kuping kita bagian depan ini warna hijau, dan bagian belakang ini warna putih kenapa bagian depan ini bisa gak dibolak-balik? jawabnya gak bisa, kenapa? karena yang warna hijau ini, dia dilapisi semacam plastik, jadi sebelah depan ini gak bisa menembus air ke dalam ya, sedangkan yang bagian dalam ini dia dapat menyerap air artinya air liur dari menut kita yang keluar itu dapat diserap di bagian warna putih ini oke, terus tanya lagi cara pakainya gimana? gimana bisa terbalik-balik? gak bisa juga terbalik-balik ya jadi disini dia ada sebelah sininya dia ada kawat sebelum bawahnya gak ada kawatnya nih ya dia gak ada kawatnya, jadi ini sebelah atasnya ini sebelah bawahnya ini bagian depan warna hijau ya, jangan terbalik ya kalau anda terbalik cairan dari mulut anda pada saat ngomong itu gak bisa diserap oleh masker ini jadi perhatikan ini sebelah depan, ini sebelah belakang boleh gak wali gini? gak boleh ya karena disininya ada kawat jadi kawatnya ini yang nempel gaya hidung kita ya oke, jadi cara pakainya cara pakainya pertama kita kalungkan ke kuping kita dan tarik kesini ya oke, setelah itu tahan disini satu, tahan tarik bawah oke setelah tarik kita akan merapikan sepatan hidung kita ini kita tekan sesuai dengan lekukan pada batang hidung kita setelah itu kita tarik ke samping sambil tekan biar rapat oke, itu yang kedua yang ketiga dari tengah tarik lagi ke samping biar udara yang melalui udara sini bisa terhalang ya yang ketiga dari bawah ya jadi disini pertama tekan bagian hidungnya yang ada kawatnya ini kita tekan kita bentuk dia sesuai dengan ukuran hidung kita kita tarik kesini yang sampingnya yang bawahnya ya oke, setelah itu masker ini udah siap kita pakai sekarang kita akan tes apakah masker ini tembus nggak udara dari dalam keluar gitu ya kita akan tes kita akan tiup kita menggunakan api oke apinya nggak berkedip ya artinya masker ini layak kita pakai oke setelah masker ini dipakai usahakan ini masker ini jangan dipakai jangan diaduk-aduk lagi orang kita biarkan dia seperti ini oke karena disini kalau kita udah berkaititas banyak bakteri banyak virus jangan dipegang lagi bagian luarnya dan bagian dalamnya oke sekarang kita waktu pemakaiannya waktu pemakaiannya itu biasanya kurang lebih 4 jam ya jadi 4 jam biasanya masker ini harus diganti karena dalamnya udah basah kalau masih belum basah ya tetap aja bisa dipakai ya kembali kepada Anda Anda mau pakai berapa lama kalau mau lebih awet ya dalamnya masih tisu jadi dia lebih awet nggak cepat basah ya oke setelah kita pakai kita akan mengeluarkan cara mencopotnya dengan masker ini yaitu menarik ya sekarang udah copot ini bisa kita gunting-gunting ya baru kita buang kita buang ke sampah oke kita disini kita buang selesai setelah itu tangan kita ini yang setelah mencopotin masker itu kita bersihkan menggunakan cairan antiseptik ya atau kita bisa mencuci tangan lagi jadi tangan kita udah benar-benar bersih lagi oke guys selamat mencuci tangan lagi oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax